Nah yang gue tangkapin sekarang, kempennya, propagandanya itu naturalisasi, naturalisasi, naturalisasi Sementara, pembinaan di bawah kompetisi yang notabene sebagai dasar dari fondasi itu Tidak bunyi gitu loh Seperti halnya Yoyo, prestasi timnas sepak bola Indonesia selalu naik turun Mampu bermain apik saat menghadapi Argentina dan hanya kalah 0-2 Dan juga menang 12-0 agregat atas Brunei Darussalam Tapi harus menelakkan dibantai oleh Irak dengan skor 51 Dan hanya meraih satu poin saat menghadapi Filipina Bersama gue Donny Zola, Discord, diskusi olahraga bareng Dan juga Don Zola bersama Bang UK Harus semangat ini Jangan mati lampu aja Aduh Yang pasti Kalau kita bahas timnas harus ada Bang UK disini Bukan soal banyak yang mau komen head speech Tapi secara kapasitas ya sesuai lah Karena kan gimana juga dari tahun berapa ya kan Tahun 98 udah jadi komentator 98 gue masih lulus SMA Nah kita akan bahas nih Bang UK Rais terkait dengan prestasi atau pencapaian timnas sepak bola Indonesia Sepanjang 2023 Dimana 12 kali main, 13 kali kebobolan, 25 kali memasukkan Dan kita tahu bahwa justru pertahanan yang selama ini STY bangun Tapi masih tetap secara berarti rata-rata kebobolan satu gol, satu pertandingan Bang UK mungkin bisa menilai terkait dengan performa timnas Iya kalau dari perjalanan sepanjang 2023 ini Kita harus akui bahwa performa dari penampilan timnas ini gak stabil ya Donnya Kalau rujukannya kepada tadi angka-angka yang sudah Zumi Zola Eh Zumi Zola Zumi Zola Zumi Zola Sudah ulas tadi Memang itu sebenarnya positif angkanya Karena masih menangnya masih lebih banyak Iya 5 kali menang ya 5 kali menang 4 imbang dan 3 kali kalah Tapi kalau dari ukuran prestasi itu kan Apa namanya boleh dibilang gak memenuhi harapan Karena prestasi yang dimaksud ini adalah prestasi dari performa permainan Bukan dari hasil, bukan dari angka ya Karena berkaca dari apa yang diminta oleh PSSI ataupun juga masyarakat Terhadap timnas senior ini Kita bicara timnas senior kan Itu adalah peningkatan performa Semakin berjalan, semakin kesini, semakin membaik Karena harusnya seperti itu Tapi faktanya Apa yang sudah kita capai Yang di perjalanan itu sudah membaik Justru malah di ujung Dari target yang akan kita tuju itu malah kita menukik Betul Itu yang kita sayangkan Drastis ya Drastis Jadi sangat fluktuatif Ini yang mengkhawatirkan mengingat bahwa target sesungguhnya Target prestasi yang dicanangkan oleh federasi Buat timnas seniornya adalah di Piala Asia 2024 Januari Ini kan sudah dekat waktunya Kalau mengacu dari performa yang tadi sudah diulas oleh Don Zol Kelihatan bahwa ini tidak menjanjikan Don Karena kita benchmarknya kepada yang kekinian kan Yang kekinian itu kita hasilnya negatif boleh dibilang Kita UE dua kali ke Irak kita dibantai Ke Filipin yang harusnya kita bisa dapat kemenangan Kita cuma bisa hasil imbang Itu yang membuat kita prihatin lah boleh dibilang ya Menjelang diawali oleh tahun baru nanti Nah kalau lu lihat mental bertanding nih Kita tahu tadi bicara bukan cuma angka ya Kemenangan memang lebih banyak Dari 12 kali, 5 kali menang Lalu hanya 3 kali kalah dan 4 kali imbang Tapi kalau kita bicara 3 kali kalah ini Kalah dari Vietnam berarti Lalu kalah dari Argentina dan kalah dari Irak Berarti kan itu poin-poin penting ya Dari Vietnam kita akhirnya gak lolos final AFF Dari Irak bisa dibilang pertandingan pertama Di kualifikasi Piala Dunia Menuju Piala Dunia 2026 ya Dan kalau lu ngelihat sendiri mental bertanding nih Apakah ini efek dari target tinggi Yang dicanangkan oleh PSSI Dan juga kita tahu bagaimana Tuntutan penggemar timnas nih Yang sekarang ya bicaranya ya Permainan bagus dan juga prestasi Dan sudah ngebanding-bandingkan Kita sudah layak juara Piala Asia Udah layak di Piala Asia ini Timpapan atas gitu Ya ngomong siapa? Ya ada lah Oh ada Udah ada yang bicara seperti itu ya Maksud gue di kalangan netizen Tapi yang jelas gini Mental memang masih menjadi masalah di kita Terutama mental tandang Karena kan kita jarang mendapatkan kesempatan Untuk bermain di laga tandang Terutama bukan dalam event sebenarnya ya Tapi dalam berbagai uji coba yang kita jalani Tadi kita sebelum Kita harus melakukan ini Kita sudah sempat ulas bagaimana Laga tandang ini Kita sangat sedikit sekali mendapatkan lawan Mungkin kesulitan bisa dibilang Gak ada ya Viva Mesti Viva Mesti tandang kita gak ada Viva Mesti gak ada Kecuali kalau event ya Iya maksudnya Kalau Viva Mesti kan kita bisa milih Gak ada Gak ada Gak ada Praktis disini semua Entah apakah kadar federasinya ingin menambah cuan Atau memang sulit juga Untuk mendapatkan lawan di laga tandang Tapi kan tinggal bagaimana penyesuaian aja sih Dari konsep yang diinginkan oleh pelatih Kalau bagi pelatih kan yang penting gue dapat lawan Sesuai dengan lawannya akan gue hadapi gitu Ya itu udah cukup Tipe lawan ya Nah masalah atmosfer tandang mungkin nanti bisa di asap perlahan Tapi ternyata Yang terjadi adalah Kita sebenar-benar Kedodoran ketika laga tandang Entah alasan dari Irak ke Filipina nanti Karena jarak lah Perjalanan yang panjang Itu kan Maksud gue gak terlalu ini juga lah ya Lapangan rumput sintetis lah Iya Kalau itu Agak kurang bisa diterima lah Kalau alasannya seperti ya Karena semua mengalami itu Yang pasti Menurut gue Mental tandang kita masih buruk Itu Itu yang pertama Berbeda ketika kita Gue juga aneh sih Waktu di Kuwait itu Top banget mental tandang Main di Kuwait gitu Kualifikasi Piala Asia Dan itu Bagus banget Diperlihatkan gitu Gak tau kenapa Tahun ini kok drop Nah ini apakah Karena sudah terlalu terbuai Dengan permainan Ataupun performa kita Di awal Ya ketika Mendatangkan Argentina Kemudian Menang sama Brunei sih Gue rasa sih Harusnya biasa aja ya Burundi Burundi Kurakau Ya Burundi Kurashau Itu tampil performanya Cukup Impresif gitu Apakah terbuai dengan itu Ya masa iya sih Pemain Sampai terbuai sebegitunya Yang jelas Gue ngeliat Memang di mental tandang Memang masih kurang kita Ya Padahal ini sebetulnya Harusnya bisa di Apa ya Diatasi ya Dengan banyaknya Pemain yang abroad Betul Mereka punya pengalaman Di level Kompetisi yang tinggi Harusnya Itu gak bisa dijadikan alasan Harusnya justru Dengan mendatangkan Pemain-pemain itu Harapan kita kan Dari sisi mentalitas Bisa teratasi Problemnya Tapi faktanya enggak Tapi ya ada bener juga Tadi yang Raihs katakan Karena Sepanjang tahun ini Kita tuh gak pernah Dapat lawan Uwe Atau bahkan gak pernah Uwe kali ya Iya gak pernah Uwe Yang mumpuni gitu Yang bisa menguji Kekuatan mental kita Tiba-tiba langsung dihadapan Pada turnamennya Dan Kita Ingatkan bagaimana Kemudian ketika Hasil Yang sangat Mengejutkan Ataupun Memalukan gitu ya Itu kan Seperti semua orang Baru tersadar Ternyata Kita belum cukup kuat ya Menghadapi penonton Puluhan ribu Di rumah orang gitu ya Dan Irak kan Secara level permainan pun Juga di atas kita Kita kualitasnya ya Kita benar-benar Jadi tim diliput saat itu Cuman saat itu juga Kita masih punya harapan nih Sekarang kita berikutnya Uwe ke Filipina Yang notabene Kita sudah pernah taklukan itu Filipina kan Di eranya Sintayong juga Di awal tahun kan 2023 di PLFF ya 21 saat itu Kalau gak salah lapangannya sama ya Sama Dan Apa namanya Lawannya juga ya Filipina juga Dan itu tidak Terefleksi di laga yang terakhir Karena malah kita Ketinggalan duluan Iya dan Filipina kan Penontonnya gak se-fanatik Irak Misalnya gitu Maksudnya kalau dari sisi kadar mentalitas Kita gak punya alasan lagi Kita Gak siap gitu Karena yang dihadapi Filipina Bukan negara sepak bola Penontonnya juga gak Gak seluar biasanya Irak gitu ya Nah dari sini Gue pikir Evaluasi besar harus dilakukan Artinya bahwa Apa yang sudah kita lakukan Apa yang Priorisasi yang sudah kita jalani Gak sesuai dengan harapan Artinya belum menuhi Ekspektasi gitu loh Itu yang Gue kira dalam waktu yang Singkat ini Gimana caranya harus Ini bisa diatasi Jangan sampai nanti Di Piala Asia Yang kita tahu Lawan-lawan yang kita hadapi Jauh lebih berat Lebih kuat Ada Ada Irak Ada Vietnam Ada Jepang gitu ya Kita gak lagi kedodoran Seperti ini Karena Besok tuh semua kita Mainnya OE gitu kan Itu sih Big questionnya nanti Menyongkong tahun baru itu Kecuali kalau di Filipina Kemarin yang kita imbang Ada yang nyetel Pertanian basket ya Masih rame Pasti rame Tapi memang agak Agak Mengkhawatirkan Sebetulnya Kalau dari segi Pencapaian di dua pertandingan Terakhir Terutama di kualifikasi Piala Dunia Tapi kalau misalnya kita bicara Bang Yuke Dari segi Pemain-pemain Yang dinaturalisasi Kita kedatangan lagi Justin Hapner Betul Memang ada rencana-rencana lain Tapi kayaknya agak sedikit sulit Karena data entry by name-nya Sudah lewat Sudah lewat Pial Asia ya Pial Asia untuk 10 Desember kemarin Mudah-mudahan Justin Hapner Sudah dimasukin namanya Sudah pasti sudah sih Dan tentu Kita juga pasti bisa mengukur sekarang Gitu Apa yang kita butuhkan Kalau emang numpuk pemain pertahanan Berarti kan ketahuan Sintayong mau main seperti apa Ya Kalau lo melihat sendiri nih Kebobolan 14 Dari 12 pertandingan Lalu kita tahu bahwa Hanya Rizky Rido Pratama Arhan dan Asnawi kayaknya Yang masih mendapatkan menit bermain Betul ya Di Kambuaya ya Kambuaya kan lebih ke defensive Kemarin main kan Gak maksudnya yang di Sektor pertahanan Oke Kita tahu Bagaimana ada Elkan Bagot Ada Jordi Amat Senpatinama Ada juga Sandy Wals Yang mungkin Sandy Wals bisa di kanan Senpatinama ada di kiri Jordi Amat Elkan Bagot Tambah Rizky Rido Itu dah Misalnya Jasin Jasin Hapner masuk Dan itu central bag Lepaslah itu Rizky Rido Kita full Lima Lima bag itu Akan pemain-pemain Naturalisasi Nah kalau lo melihat sendiri Sebetulnya akan seperti apa sih Indonesia di Di tahun 2024 lah Katakanlah untuk di Piala Asia nanti Ya Sebelum itu mungkin kita Perlu sedikit Apa namanya Kilas balik ya Bahwa STI ini kan memang Filosofinya kan Defense counter ya Iya Walau sebenarnya Dia tuh posisi aslinya Di landang serang loh Tapi cara mainnya Di event counter Karena berangkat dari Apa namanya Mindset itu Dia lebih banyak Meminta Request pemain-pemain Abroad itu Ataupun pemain-pemain Naturalisasi itu Dari sisi belakang Ya kan Ternyata sisi belakang pun Walaupun sudah terpenuhi Sudah full pack Tadi sempat dibahas ya Donnya Semua pemain-pemain Apa Naturalisasi ini itu Sudah Rata-rata itu Memang prioritasnya Di lini pertahanan kan Toh belum juga bisa Memenuhi harapan Kita juga Kebobolanya sama aja Kebobolanya bola-bola Set piece lagi Bola-bola crossing lagi Yang harus itu kan Sudah bisa diantisipasi Kan STI kan Awal kedatangan kan Memang Concernnya kan disitu ya Concernnya di lini pertahanan Terutama dalam mengatasi Bola-bola crossing Bola-bola set piece Toh Ternyata Gak bisa juga tuh Gak solve problem juga gitu loh Artinya disini Kita harus imbangi dengan Kreativitas Dan juga ketajaman Karena gak bisa selalu Memanggil pemain-pemain Dan mencari pemain-pemain Naturalisasi Yang berposisi di belakang Karena sudah cukup menurut gue Justru sisi kritikal itu Di lini depan Kita gak punya penyerang naturalisasi Kalau memang semuanya Mau diisi oleh Pemain-pemain naturalisasi gitu ya Kalau di tengah mungkin Sudah ada Mark Locke ya Mungkin Jordi Amat Bisa dimainkan juga di gelandang Di gelandang bertahan Atau Sandy Walls gitu misalnya Ya Yvan Jenner juga kan Yang masih muda Bisa ya Yvan Jenner di depan ya Oke gitu ya Yvan Jenner di gelandang Rafael Strike yang di depan Tapi Menurut gue dengan usia yang sangat relatif muda Belum cukup lah Untuk bisa memenuhi harapan Jadi harus ada Ini ke depannya nih Kalau dalam waktu pendek ini Kan udah gak mungkin lagi gitu Untuk ngisi lini depan ya Tapi kita bisa di jangka panjang Kalau memang ini menjadi sebuah terobosan Ya harusnya juga Berikutnya Kalau kebijakan yang dipertahankan Kita carinya pemain depan Naturalisasinya gitu Karena yang kita kejarin kan Sebenernya prestasi dong Restasi dalam konteks Menaikan Level permainan Betul Dan juga ranking otomatis kan Iya Kalau itu Ternyata gak bisa dipenuhi Dengan membanjiri seluruh Sektor dengan Menaturalisasi Artinya ada Ada yang salah nih kita nih Orientasinya kan Itu yang menurut gue Kemarin Terobosan Ngomongin terobosan juga Terobosan Filipin Yang memecah Dalam pertahanan Tapi gue mau nambahin juga Apa yang diomongin Atau Bang Yuki tadi Kalau kita berbicara tentang Kelemahan yang sekarang ada gitu OSTU sudah memperkuat Ini pertahanan Tapi masih bocor juga Ini tapi kalau dalam Satu sistem permainan Kan gak cuma pertahanan Yang disalahin Di lini tengah juga Ternyata kita bermasalah Waktu lawan Irak Waktu lawan Filipina Itu kelihatan banget Jelas masalah kita di kreativitas Kekurangan pemain Ngomongnya sih mungkin Kalau banyak yang bilang Karena gak ada Marcelino Karena gak ada Ivar Jener Gue rasa bukan hal itu Pemain yang ada di timnas kemarin Kualitasnya gak jauh beda Betul Setuju Kalau U20 Gue setuju Benar Nah terus di lini depan Di lini depan kita juga Kalau gak bisa cetak gol ya Kita gak bakal bisa menang Kan intinya gitu Lini depan Rafael Strik Bekerja sendirian Tanpa ada dukungan Lini tengah yang mumpuni Bakal kewalahan dia Percuma juga Nah yang pasti Ternyata di setiap lini kita Masih bermasalah Sekarang memang Ada beberapa pemain Mungkin baru satu Yaitu Ragnar Orat Mangun Yang memang sudah dipastikan Akan diproses Itu posisinya saya Bisa gelandan serang Bisa ditaruh di depan lah Intinya gitu Tapi kalau untuk striker mudi Kita masih belum menemani Malah bahkan ada Keeper lagi Si Martin Paez Yang main di FC Dallas America Terus ada lagi Gelandang Tom Hai Yang main di SC Hero and Fun gitu Jadi Ini Kalau misalnya jadi satu Udah komplit tuh Memang naturalisasi semua tuh Ada Semua di depan sampai Belakang Tapi apakah Yang pure nomor sembilannya gak ada Yang pure nomor sembilannya Cuma Rafael Strik sih Strik aja kan mainnya kayak sayap Dia lebih kayak shadow striker sih Iya Makanya lebih ke sayap Makanya itu Paling ilihas Pak Sojepi Kalau mau dipastikan Tapi kan bukan tipenya Kan udah dicoba Waktu di Piala FF Kan ibaratnya Gak nemu Tune nya gitu Gak sesuai dengan Apa yang diinginkan Nah itu dia Pertanyaannya Is kan Apa memang gak ada Kalau gak ada Gak mungkin juga ya Iya makanya Apakah memang Gak diprioritaskan Nah itu kan Kita udah banyak kok Main-main airboard itu Atau main naturalisasi itu Yang mau datang ke Indonesia Dan Ubah paspornya gitu Artinya Untuk spirit yang sama Harusnya kita juga bisa lakukan itu Buat mencari pemen depan Iya bener Karena tadi kan gue bilang Ini persoalan keseimbangan Ketika ini pertanyaan kita Gak bisa menolong Maka kita harus tingkatkan Kreativitas dan juga ketajaman Iya Artinya kan Ini kan Permainan tim ya Group unit gitu ya Jadi semuanya itu harus solid Jangan cuma berat di belakang Ternyata belakang juga Kalau digempur terus kan ya Capek Bocor-bocor juga gitu loh Berarti harus solid Solid Nah itu harus solid Gue juga heran tuh Kenapa ya kok Ini PSSI ataupun STI nya gak coba cari penyerang gitu ya Naturalisasinya gitu ya Karena pemain belakang udah banyak gitu loh Iya bener Kalau dibilang gak ada yang mau Gak mungkin gitu loh Lagi itu lucunya di Liga Indonesia Staker number nine Sangat minim Minim Sananta Dimas Derajat Dedik Dimas Derajat juga kan Belum Belum ketemu lagi kan Performanya kan Tapi apakah memang Mungkin ada bang Tapi Standarnya gak memenuhi standar ST ya Ya susah Susah Kalau kita Kembali kepada soal tes ya Tanpa mau dicoba Ya sulit gitu ya Kayak misalnya Ini kaitannya dengan Lili Pali Kurang apa dia Dari sisi statistik Iya bener itu kan Kalau kita bicara statistik aja Statistik aja Kurang apa Dia sembilan gol 11 asis 22 pertandingan Kalau bicara performa Sepak bola ini nyata Bisa dilihat Lihat aja performanya Separtanitasnya Fighting spiritnya Lili Pali Bagus Tapi kan Tes kan Kalau tadi guys bilang Kenapa belum gak memenuhi Apa namanya Skema Kebutuhan Jadi kembali ke tes Kalau kembali ke tes Susah Karena pelatih tuh punya Selera masing-masing Tapi kan harus dicoba gitu Nah konteks ini Mungkin ST sudah coba Lili Pali ya Mungkin ya Harap dia melihat Gak masuk dalam skemanya Gak masuk dalam kebutuhannya Sudah Tapi kalau di depan Yang tadi kita maksudkan Untuk dicari Dari pemain-pemain e-board itu Kan belum dilakukan Itu yang menurut gue Kepingan puzzle Yang kita masih penasaran Kalau di tengah ya mungkin Sudah ada marklock Pemain aktualisasinya Kemudian juga bisa Dari pemain-pemain belakang yang ada ini Juga bisa didorong sebagai gelandang Udah dicoba kok Di depannya tadi bicara tentang Raffel Strike Raffel Strike masih terlalu muda Kalau untuk diharapkan ya Menjadi nomor 9 Atau menjadi predator gitu Sementara pemain aktual kita Ya kita tadi udah bahas juga Belum ada yang menuhi harapan Jadi ya harus dicoba juga Kalau kayak gitu ya Sekarang orientasinya Geser dikit ke depan Cari pemain-pemain Analisasi di depan Kalau memang kita Lagi-lagi kebijakannya Untuk naturalisasi Buat prestasi Silahkan Makanya waktu awal kan Pertemuan kita sebelumnya Gue kan Rais bilang sarkas gitu ya Juga Coba aja semuanya Biar kita tahu Konklusinya Apakah kita dengan membanjiri Seluruh squad ini dengan Naturalisasi Apakah hasil Atau enggak gitu Supaya kita punya benchmark Untuk kemudian Berpijak pada Langkah selanjutnya Apakah ini sudah benar Atau Belum maksimal Kalau belum maksimal Dimaksimalin Kalau sudah maksimal Ternyata enggak berhasil Harus ubah haluannya Benar Itu yang Gue perhatiin sih Yang idealnya memang Bang Iya naturalisasi jalan Pembinaan jalan Tapi ini Oh iya Tapi ini Belum Belum sedial itu ya Nah itu yang gue juga Mau tekankan juga Pada kesempatan ini Ini kan Pembinan Pak Erik ini Kita apresiasi lah Kebakannya luar biasa Bagaimana dia coba Meningkatkan Sisi kualitas ya Dari Dari perangkat pertandingan Udah ada Rencana buat melakukan par Kemudian meningkatkan performa Dengan mendatangkan Pemain Airboard ya Kemudian juga Menaikkan image Federasi dengan mendatangkan Tim-tim besar Itu kan sudah dilakukan ya Tapi kan Yang lebih penting lagi Pondasi itu juga harus Diperhatikan Pembinaan Nah yang gue tangkapin sekarang Kempennya Propagandanya itu Naturalisasi 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 Sementara Pembinaan di bawah Kompetisi yang notabene Sebagai dasar dari Pondasi itu Tidak bunyi Walaupun bunyi Mungkin porsinya Dikit sekali Kurang gemanya Padahal kita Maren kita juga udah bahaskan Sebenarnya kita Kedapatan Sebagai tuan rumah Pela dunia U17 Itu merupakan Anugerah sekaligus Tamparan Anugerah karena kita dapat Menggelar event besar Kita lagi-lagi menunjukkan Kepada dunia Image kita sebagai penyelenggara Itu sangat baik Tapi tamparannya Kita gak punya kompetisi Itu yang harusnya Dikejar Kemarin dengan Kita persiapan yang pas-pasan Dengan seleksi ala dangdut Kita masih bisa dapat Dua poin ya Terlepas dari permainan Yang belum kompeten Tapi itu kan Bukti bahwa sebenarnya Kalau kita melakukan Pembinaan lebih serius lagi Di fondasinya Wah Hasilnya bisa jauh lebih Menjanjikan Itu loh yang Harusnya dikedepanin Sama pederasi sekarang Makanya itu yang gue bingung Kenapa Epahnya masih gitu lagi Cuma sekedar ada doang Elite Pro-nya ya Gitu loh Ini makanya disayangkan Harusnya sih ada perubahan itu Ketika klub-klub Dipaksa untuk Membuat Elite Pro Academy Tapi juga Fasilitas terhadap mereka Kompetisi mereka Juga harus Diwadahi dengan baik Jangan cuma sekedar ada doang Berarti ini kan Konklusinya ya Kalau misalnya gue bisa Ambil kesimpulan Dari obrolan Dari teman-teman Terkait dengan PSSI yang harus dilakukan Kita gak ada masalah Naturalisasi memang Untuk cari prestasi Tapi juga jangan lupakan Dari segi pembinaannya Artinya jangan cuma sekedar ada Cara kualitas Tidak ada gitu Jadi hanya kualitas aja Itu pun Kualitas yang sangat sedikit Kualitas juga sedikit Kualitas sudah pasti gak ada Karena itu akan menjadi Masa depan Sepak bola Indonesia Akan seperti apa Lalu Untuk Sintayong Juga harus jelas nih Jangan abu-abu Dari segi Yang diminta Semua akan dipenuhi Kalau mau semuanya Naturalisasi juga Gak ada masalah Selama target Juga tercapai Yang jadi pertanyaan Buat dari gue adalah Kalau di naturalisasi Itu dibayar gak sih Enggak gue mau tanya nih Maksudnya tuh Kayak Justin Hapner Kayak Rafael Strzok Atau mereka Ada gak sih Mereka Kalau misalnya Artis itu kan ada Rider Nah itu ada gak sih Ya gue gak tau ya Perjanjiannya seperti apa Tapi memang gue pernah Kita pernah berbincang Kalau gak salah Mepahasa nih ya Waktu itu Apa namanya Iya di Skor juga Waktu itu kan dibilang Dia pastiin tuh gak ada Gak ada Kalau bayar ini Bayar tuh gak ada Ini namanya Maksudnya pemain tersebut Dibayar gitu Ada yang pernah Nanya soal itu Ada yang pernah nanya Maksudnya pemain itu nanya Ya ada digaji Apa segala macam Itu bullshit Maksudnya dibayar fee gitu Gak ada Gak ada Tapi ada pemain yang meminta Ada Kalau gak salah Waktu itu Pak Asani sempet bilang Ada agennya ya Bukan pemainnya ya Oh agennya Agennya gitu Kalau soal riders Sempet juga gue denger Agak terucap Ya masa iya Pemain kayak gitu Kalau kita kasih kelas ekonomi Kan capek perjalanan jauh Oh tiketnya Ya tiketnya doang Ya kan gak masalah gitu loh Ibaratnya kan biar Pemain itu nyaman Ya dateng kesini Jauh dari Eropa sana gitu ya Wajar aja mungkin Dikasih ke Kelasnya agak naik dikit lah gitu Untuk dateng kesini Tapi selebihnya Gak ada yang namanya Sepengetahuan gue ya Pemainatoris itu dibayar Jadi sepengetahuan lo ya Iya sepengetahuan gue ya Tapi memang Sempet terucap juga Gak ada Dalam proses negosiasi itu Siapa yang mau Membawa nama bangsa Lu Yaudah Lu gak ada iming-iming duit Bang Yoke Dia kan sepengetahuan Rais Sepengetahuan Bang Yoke ada gak sih? Dulu sempet memang ada Ada Di era sebelumnya ya Yang Van Bekoring itu? Gue gak bisa sebutin Pokoknya di era sebelumnya Yang jadi Satpam Karena saat itu mungkin Image-nya Apa namanya Federasi belum sekuat sekarang ya Jadi pemain mau datang itu Dengan iming-iming Oh Bergen Powernya Gue katakan dulu itu ada Dulu itu ada Kalau sekarang gue gak tau Karena gue gak ngikutin juga Tapi Bener kata Rais Prinsipnya Sekarang harusnya Ya siapa aja yang Mau membela bangsa dan negara Indonesia Tanpa pamri Harus diakomodasi gitu Dan wajar kalau misalnya Mereka punya riders Tertentu ya Karena mereka ini kan Pemain-pemain hebat ya Code on code Memang pemain-pemain yang dicari Jadi wajar kalau mereka minta Fasilitas-fasilitas tertentu Untuk mereka Istilahnya Nyaman untuk bergabung Karena Untuk bergabung ke timnas Indonesia Karena kan Sebenarnya mereka ini Gak perlu-perlu amat Bergabung ke kita Sejujurnya loh ya Kalau gak Diberikan Kalau gak dilakukan approach Pendekatan Segala macem ya Kemudian mereka merasa nyaman Tertarik Dan mereka punya peluang Untuk tampil Di sebuah tim nasional Itu kan terjadi Para Justin Hapner kan Sebelum mereka sempet ragu dia Karena dipanggil sama timnas Belanda Mungkin setelah itu Dia baca Wah gue kayaknya gak bisa Lebih jauh Jadi Kalau gue mau main di internasional Maksudnya di tim nasional Kayaknya lebih punya peluang besar Main di Indonesia Kebetulan dia punya Darah Indonesia Jadi why not gitu loh Dan itu Itu normal gitu Itu normatif Jadi kesimpulannya Menurut gue Kedepannya jangan sampai Isu-isu ini Mengemuka Ataupun menjadi Apa ya Suuzon Karena kalau memang Itu terjadi Itu sangat buruk sekali Kita seperti membeli Pemain tarkam Itu yang gak hati Tolong ini gue Pemirsa Di Apa ditontonnya Complete ya Complete ya Yang dipotong-potong ya Betul-betul Jadi kalau gue katakan Bahwa sebelumnya ada Karena gue tau Memang sebelumnya ada Tapi itu kan Periode sebelumnya gitu ya Jauh ya Jauh Jadi gue harapin Tadi seperti gue bilang Kenapa dulu itu ada Karena itu tadi Federasi kita Image-nya tidak sebaik sekarang Jadi Mereka mau datang itu Karena iming-iming Tapi kalau sekarang dengan Image yang sudah dibangun Sangat baik dengan Pak Erick Harusnya hal seperti itu Gak terjadi lagi Gak terjadi Gue tuh selalu pertanyaan gue tuh Nih mereka dibayar Apa kagak ya Atau mereka minta Apa kagak Dan itu akhirnya terjawab Dulu pernah ada Tolong jangan dipotong Dulu pernah ada Dan sekarang Karena di era Erick Toyer ini Posisi Indonesia itu sangat baik Dari segi Bergen Power-nya Bergen Power-nya di federasi ya Kita juga dipercaya Rencananya juga Pial Dunia 2020 juga ya Gak udah gagal Udah gagal Udah Chile yang Udah Chile Oh pedes Oke Oke yang penting Kita udah pernah merasakan Jadi tuan rumah Pian dunia Dan semoga juga ada Event-event besar Yang mampir ke Indonesia Kita bisa jadi Tuan rumah yang baik Oke Skorer Jangan lupa like Comment, share And subscribe Youtube channel Skor Indonesia Follow juga Instagram M underscore Esatnan Eh buka Loh emang Follow juga Instagram Skor Indonesia Bilang dong Lo tunjuk ke gue Biasanya kan lo ambil semua Gak maksudnya Lo pengen banget diserang Terus juga Ada di noise Ada di noise Oke ada di noise Jadi kita Suara-suara kita Akan ada di noise Jadi temen-temen bisa juga Download noise juga Ada di App Store Dan juga ada di Play Store Dan gue Donizola Gue Rangkatan Yuki Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax